Intro Mohon agak lebih fokus karena waktu kita sangat terbatas Jadi saya akan langsung fokus pada bahasan-bahasan saja Kemarin sudah kita bahas jenis-jenis solatnya Sekarang kita akan bahas caranya Sifat solat malam Nabi SAW Ada tiga hal yang akan kita bahas nanti pada topik ini Hal pertama adalah terkait tentang cara penunaian solatnya Seperti apa cara solat malamnya Nabi SAW Nabi tahajud, anda tahajud Tapi apakah cara tahajud anda sama dengan cara tahajud Nabi? Nabi tahajud, sahabat tahajud mendapatkan keutamaan tahajud Anda tahajud tapi tidak dapat keutamaan tahajud Apa salahnya? Barangkali cara menunaikannya tidak seperti Nabi menuntun kita untuk menunaikannya Ini yang bagian pertamanya Bagian yang kedua kita akan bahas nanti Putar bacaannya Apa yang dibaca oleh Nabi SAW saat menunaikan solat malamnya Kalau surat-surat apa yang dibaca Nabi? Kalau panjang sepanjang apa? Kalau pendek sependek apa? Seperti apa kemudian kita bisa terapkan itu dalam keseharian kita sekarang? Paham bagian kedua ini? Baik Yang kedua Tentang khusyuknya atau kekhusyuan solat Nabi SAW Seperti apa khusyuknya Nabi saat menunaikan solat? Apa dampak kekhusyuan itu Bagi kondisi dan keadaan psikologis Nabi? Apa dampaknya pada peribadinya? Apa dampaknya pada aktivitas kegiatan dan setelahnya? Nanti kita turunkan tiga hal ini Dalam pembahasan kita siang ini Semoga Allah memberikan kemudahan untuk mengurai dan memahami Sehingga kita bisa praktekan dalam ibadah malam kita insyaAllah Baik teman-teman sekalian Dalam bahasan ini Akan kita uraikan terkait dengan Satu jumlah rakaat Cara ini Berapa rakaat Nabi SAW menunaikan solat malamnya? Karena yang kita bahas kebiasaan Nabi Baik Kemudian nanti kita turunkan lagi Ini bahasan pertama Dari bahasan ini akan turun ke turunan-turunan yang dimaksudkan Saya turunkan dulu dalilnya Supaya mudah untuk dipahami Pertama Quran surah ke 17 Yang sudah anda tuliskan tadi Ayat 79 sampai ayat 80 Terkait dengan tahajud Ambil satu contoh Kedua Kita turunkan Quran surah ke 73 Dari ayat 1 sampai ayat 20 Perhatikan saya tuliskan sebentar Antara ayat 1 sampai ayat 20 Saya tuliskan disini ayat yang ke 6 Lalu saya berikan kotak disini Kalau saya kotaki seperti ini Artinya ayat ini langsung terkait dengan pembahasan poin-poin yang saya tuliskan Jelas ya Ayat 1 sampai ayat 20 Di Quran surah 73 Al-Muzambil Berbicara tentang solat malam Dari 1 sampai 20 ini Ada mukaddimah Motivasi bangun malam Ada ajakan Dorongan solat malam Di antara yang paling penting terkait dengan topik kita ini Ada di ayat ke 6 dan ayat ke 20 Paham? Baik Teruskan Kemudian Ini saya garisi Kita hadirkan ke hadithnya Hadith-hadith yang terkait dengan bahasan kita Karena kita akan membelajar tentang kebiasaan Nabi Maka tidak ada sumber yang lain kecuali dari hadith Atau riwayat lewat sirah yang disampaikan pada kita Satu Kita ambil hadith riwayat muslim Nomor hadith 749 Anda boleh cek di kitabnya Kalau berbeda nomor tidak ada masalah Nanti lihat cetakannya atau pola penomorannya Dia ada penomoran menggunakan penomoran nanti Muhammad Fuad Abdul Baqi Ada penomoran yang antara Kim Dauli Penomoran versi internasional yang perbab Yang penting hadithnya anda temukan Kadang-kadang beda cetakan bisa beda nomor Tapi intinya Kalau anda menggunakan yang standar itu akan sama insya Allah Rawinya Perliwayatnya Dari Ibn Omar Abdullah bin Omar Radiyallahu ta'ada anhumah Kemudian Selanjutnya Ambil hadith riwayat Al-Bukhari Saya susun berdasarkan kepentingan pembahasan kita Kalau riwayat sahihnya kita dahulukan Al-Bukhari Tapi kita urutkan berdasarkan kebutuhan topik kita Nomor hadith 3569 Bisa didapati juga di nomor hadith 2008 sampai dengan 2010 Ini ditemukan juga dengan redaksi yang sama Di hadith riwayat muslim Nomor hadith 738 Di nomor ini Riwayat hadithnya nanti kita akan bacakan Diterima dari isti Nabi SAW Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ada anha Jadi yang menyampaikan informasinya Sayyidah Aisyah Geser ke sebelah sini Untuk saya turunkan Kemudian Alternatif selanjutnya kita temukan di hadith Riwayat HR Ini singkatan dari hadith riwayat Muslim Kembali Kita bisa ambil nomor hadith 764 765 Dan 767 Riwayat ini Salah satunya juga bisa kita temukan Di hadith riwayat Abu Dawud Abu Dawud nama aslinya Sulaiman Dari Sijistan Dikenal dengan Sulaiman Sijistani Hafal 500 ribu hadith Bukan sekedar hafal Tapi lisan Bahkan hadith Bahkan hukum hadith Kalau ditanya ini sahih Ini daif Ini hadithnya ini Ini hadithnya itu Sampai Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah Rahimahullah mengatakan Kalau dulu ada Nabi Dawud Bisa melunakan besi dengan tangannya Maka ini Abu Dawud Bisa melunakan hadith dengan lisannya Maka sejak itu populerlah dengan sebutan Abu Dawud Abu Dawud Abu Dawud Mengarang salah satu kitab hadith dengan sunan Sunan itu artinya Kitab hadith yang disusun berdasarkan Bab fikih Disebut dengan sunan namanya Misalnya anda ingin cari tentang kitab fikih Hadith-hadith fikih Bagaimana cara sholat Nabi Cara puasa Nabi Cari kitab sunan Sunan At-Tirmidhi Sunan An-Nasa'i Misalnya sunan Abu Dawud Dan seterusnya Faham ya Nanti ada jami Ada sunan Ada musnad Ada mu'jam Itu berbeda Istilah ini mesti faham Karena tidak setiap sunan Dalam setiap bidang ilmu Istilahnya sama Beda Nanti ada sunnah Jamannya sunan Dalam sirah beda Dalam hadith beda Dalam ilmu hadith bisa berbeda Bahkan dalam sejarah kita pun bisa beda Ada sunan Ada sunan kali jaga Sunan ampel Sunan macam-macam Sekarang ada sunan kali jodoh Sunan kali ciliwung Dan seterusnya Itu berbeda Nomor hadith 1369 Periwayatnya adalah Sahabat Abdullah bin Abbas Atau Ibn Abbas Radiyallahu ta'ada Anhumah Sekiranya ini cukup dulu Untuk menguraikan bahasan kita Bismillah Sifat salat malam Nabi Sallallahu Aduh wasallam Setelah kita uraikan di pertemuan lalu Akan pentingnya salat malam Yang bisa Mengangkat karir aktivitas kita Yang bisa menghadirkan penjagaan Allah Dan bimbingan dalam mengawali aktivitas kita Yang bisa menghadirkan solusi dalam setiap kesulitan kita Bahkan bisa menghadirkan pertolongan langsung dari Allah Setiap kita mengalami kesulitan dalam kehidupan Bahkan gangguan kehidupan Di anda yang ingin karirnya dipercepat oleh Allah Dibimbing Allah Dibebaskan dari kesulitan Dilindungi dari persoalan kehidupan Maka konsisten menunaikan salat malam Ini poinnya Jelas ya Dari pada anda mengejar hal yang tidak ada hubungan dengan hidup anda Apa hubungan bola dengan membebaskan kesulitan anda Dengan menghadirkan solusi dalam kehidupan anda Paham ya Maka kita lebih kejar hal yang bermanfaat Dibandingkan dengan hal yang sia-sia Sekarang setelah paham semua itu Bagaimana cara menunaikan salat malamnya Saya agak cepat Kita ambil pertama caranya dulu Cara menunaikan salat malam Dari sisi jumlah rakaatnya Kita buka hadis riwayat muslim Nomor hadis 749 Riwayat Abdullah bin Umar Disingkat jadi Ibn Umar Ragallahu ta'ala Anhuma Saya bacakan hadisnya Dan tolong anda fokus untuk memahaminya baik-baik Baik Anin Nabi SAW Diriwayatkan dari Nabi SAW Kal Beliau pernah menyampaikan Bima makna Berhentikan kalimatnya Solatulayli Solat malam itu Masih ingat pelajaran kita tempoh lalu? Kalau disebutkan solat malam bisa berarti kiamulayl Bisa berarti tahajud Satu lagi apa? Witir Baik Umumnya disebutkan pasti mencakup tiga hal ini Solat malam itu Baik anda tunaikan kiamulaylnya Tahajudnya Atau anda ingin gabungkan dengan witirnya Maka rumusnya kata Nabi Matna Matna Paling minimal Perhatikan cara memahaminya Cara menerjemahkannya Paling minimal Tunaikan Dua rakaat Dua rakaat Perhatikan Dua rakaat Matna Lest? Kalau ada bahasanya sekali Matna saja Itu artinya dua Jelas ya? Atau bisa yang kedua Yang kedua Mohon maaf Ibu Tahan nafas sebentar ya Misal Ada Quran Surah keempat An-Nisa Ayat yang ketiga Seorang yang ingin kemudian Menikah Setelah satu istri Diambil yang kedua Maka Quran mengatakan Matna Yang kedua Kalau dua Itu isnin Jelas ya? Tapi kalau dua Yang dua Melengkapi yang pertama Itu menggunakan matna Kalau thani Yang kedua Hadha Ibni thani Ini anak saya yang kedua Tapi kalau saya ingin katakan Yang kedua ini Melengkapi sifat yang pertama Maka saya katakan matna Jangan senyum Mantum Baik Tahan bu Saya tidak bahas jauh-jauh Saya cuma bahas kalimat saja Baik Fokus ini Kita kembalikan lagi Ke sholat malam Ibu rajin Sholat malam Insya Allah terbebas Dari persoalan Kembali ke sini Matna Artinya apa? Tunaikan sholat malam itu Bisa anda lengkapi Paling minimal Dua rakaat Tapi kalau kalimat Matna Hanya diulang Misal matna Matna Itu artinya Terus lengkapi dengan dua Terus lengkapi dengan dua Paham? Ini bukan cuman dua sekali Kata nabi Sholatul laili Sholat malam itu Tunaikan paling minimal Matna Lengkapi dua rakaat Matna Lengkapi lagi dua rakaat Dan jika anda khusyya Ahadakumul fajr Dan jika anda khawatir Menunaikan dua rakaat Dua rakaat Dua rakaat Ini akan tiba cepat Waktu fajr Di anda sholat Dua rakaat Dua rakaat Dua rakaat Sampai anda mendekat Kepada fajr Ini fajr Maka segera tutup Dengan satu rakaat Segera tutup Dengan Satu rakaat Witir Satu rakaat Kata nabi Fali yutir Maka segera tutup Dengan witir Satu rakaat Fokus Ini rumus pertama Perhatikan baik-baik Kata nabi Tunaikan sholat malam Minimal dua rakaat Tambah lagi dua rakaat Tambah lagi dua rakaat Tapi jika anda khawatir Tiba-tiba fajr Diduga akan segera datang Tutup dengan witir Berapa rakaat Satu rakaat Baik Sekarang Kembalikan ingatan kita Pada pertemuan di bulan lalu Ingat baik-baik Saat nabi bangun malam Masih ingat Baik Bangunnya kapan malamnya Setengah dua Baik Sudah ada jam di masa nabi Luar biasa Alhamdulillah ya Baik Bangunnya Lihat hadisnya Masih ingat kan Sudah saya bagikan Waktu kemarin itu Beliau bangun di pertengahan malam Lebih sedikit Tengah malam lebih sedikit Atau kurang sedikit Terus kita konversi Ke waktu kita sekarang Seperti yang ibu tadi sampaikan Kurang lebih sekitar setengah dua Ya setengah dua jam duaan Nabi bangun Baik Teman-teman sekalian Kalau kita ambil waktu kita sekarang Subuh jam berapa Lihat sini Jangan lihat ke samping kanan kiri Setengah lima Empat lewat Ambil pas Ambil pas misalnya Pas empat tiga puluh Misal Pas ambil empat tiga puluh Berarti turunkan ke sini Untuk memahami dengan mudah Fajarnya Empat tiga puluh Bangun jam berapa tadi Satu tiga puluh Ada berapa jam dari sini ke sini Tiga jam Apa mungkin Salat tiga jam Cuma dua rekat Tidak ya Baik Lihat baik-baik Ini kalau bangunnya Setengah dua Nabi Ahli surga Dekat dengan Allah Bangun Setengah dua Misalnya kan Umatnya Yang belum jelas surganya Bukan Nabi Apakah sama bangunnya dengan Nabi Belum tentu Lihat kan rumus ya Awas ya Lihat baik-baik Belum tentu Sekarang Bisa saja dia bangun Misalnya teman-teman sekalian Subuh jam empat tiga puluh Dia bangun misalnya Jam tiga lewat empat puluh Bisa Atau dia bangun jam empat Bisa Tarlah kemudian dia bangun jam empat Artinya berapa menit ke waktu subuh Tiga puluh menit Misal Lihat sini rumus cepatnya Dia bangun jam empat Subuh jam empat tiga puluh Dia masih punya tiga puluh menit disini Masih ada kesempatan menunaikan sholatnya Ada berapa menit Tiga puluh menit Saya mau tanya pada bapak ibu sekalian Sholat itu kalau dua rokaat Subuh misalnya Paling khusyuk berapa menit ditunaikan Sepuluh Lima lah kan ya Ambil yang paling sedikit dulu Berapa menit misalnya Lima Taruh lima menit Dengan bacaan yang paling cepat Hadar dengan menjaga tajwid Setiap kalimat dijadikan Dua harakat Dua harakat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Ar-Rahmanirrahim Maniki yaumiddin Dua harakat Hadar namanya Bisa mutawasit Empat harakat Ya sekitar dua detik Alhamdulillahirrabbiladamin Ar-Rahmanirrahim Maniki yaumiddin Kalau paling panjang Tiwal 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 Namharakat Sekitar tiga detik Alhamdulillahirrabbiladamin Ar-Rahmanirrahim Ambil yang paling pendek Untuk mencapai lima menit Agak cepat Dan suratnya Surat pendek juga Kulhu Allah misalnya kan Dan Misalnya Anda katakan lima menit Baik Anda bangun jam empat Kan tidak langsung sholat Tidak ada orang bangun langsung sholat Amalan kita kan kemarin Ada empat sampai lima tahapan Anda duduk dulu gitu kan Kemudian hapus bekas ngantuk Setelah itu baca surah Setelah itu kemudian baca doa Setelah itu pergi ke kamar mandi Berwudu dan seterusnya Butuh berapa menit itu semua Masa Sepuluh menit luar biasa Paling minimal Pasti lima belas menit Karena ketika Anda duduk Dalam keadaan tidak sadar Beda dengan duduk sadar Orang duduk sadar Ketika dia duduk Sadar Dia bisa mengontrol waktu Tapi kalau orang duduknya tidak sadar Dia gak bisa mengontrol waktu Anda begini Begitu baru bangun Duduk Bangun jam empat Tapi waktu molek Empat lima belas Bisa terjadi teman-teman segalian Jadi saya kembalikan Mohon bisa berputar lagi sebentar Karena gak bisa putar sendiri Balikan dulu Supaya saya mudah Nanti saya kasih kode ya Fokus sini Fokus Jadi taruhlah kita ambil 20 menit Dari mulai proses tadi Sampai bangun Artinya Ketika kita siap menunaikan sholat Di posisi sudah jam 4 lewat 20 4 lewat 20 Dan kita paling cepat menunaikan 5 menit Jadi ada 10 menit menuju kepada subuh Dalam kasus ini Jika Anda masih ingin tetap menunaikan sholat Anda masih bisa mempraktekan rumus ini Ya matna Anda tunaikan 2 rakaat Setelah itu Fajar akan segera tiba Kalau Anda kerjakan 2 rakaat lagi Masuklah fajar Paham ya? Maka Anda tutup fitir dengan 1 rakaat Di malam itu Anda bisa menunaikan sholat malam 2 rakaat Plus fitir 1 rakaat Paham sampai sini? Baik Nah sekarang kasus itu kita simpan Kita ambil ke keadaan normal Kembalikan kepada normal Saya bangun Nabi mengatakan Kebiasaan Nabi bangun kurang lebih Setengah 2 jam 2 Subuh 4.30 Dan ini Nabi yang nyampaikan Kalau ada hidayat yang nyampaikan Anda boleh tidak percaya Tapi kalau Nabi Ini tuntunan Tidak ada celah bagi kita untuk menolak Kata Nabi Rumus pertama Kalau Anda ingin sholat malam Tunaikan 2 2 2 2 Kalau khawatir Fajar akan segera tiba Tutup dengan 1 rakaat Kalau ada orang Mengatakan kalimat ini Dari Nabi SAW Kemudian bangun jam sekian Subuh 4.30 Kira-kira Kalau 2 rakaat 5 menit Berapa rakaat yang Tunaikan sampai mendekat kepada Fajar Orang sholat dari jam 2 Sekali 2 rakaat 5 menit Kemudian dia tunaikan ini Sampai menjelang Fajar Berapa rakaat dia tunaikan Singkatnya Banyak Banyak rakaat Artinya apa? Artinya dari kalimat ini Satu Ada kaidah Jumlah rakaat Dalam sholat malam Dan ini semua ulama sepakat Ingat baik-baik ya Semua ulama sepakat Ulama saja Sepakat Jadi kalau anda yang bukan ulama beda Yang salah bukan ulamanya Anda yang kurang piknik Balik sini Lihat sini Fokus Semua ulama sepakat menyimpulkan Dari kalimat Nabi ini Bahwa jumlah rakaat Sholat malam Yang disampaikan oleh Nabi Pada para sahabat Tidak menunjukkan batas tertentu Jadi pertama Kaidah pertama Tidak ada batasan jumlah rakaat Dalam sholat malam Paling minimal Tunaikan dua rakaat Tapi tidak dibatasi Berapa rakaat anda bisa tunaikan Sebanyak yang bisa anda tunaikan Baik Jika anda khawatir Menduga Fajar segera tiba Tutup dengan berapa rakaat? Satu rakaat Paham? Jadi satu Tidak ada batas spesifik Untuk jumlah rakaat sholat malam Selain batas minimal Yang dua rakaat Plus fitir Satu rakaat Jelas apa di sini? Baik Jadi kalau sudah jelas Saya turunkan lagi Belum selesai Belum selesai Ya Rasulullah Kami ingin tahu kebiasaan Nabi Kalaupun beliau tidak mengatakan Tidak ada batas yang spesifik Apakah Nabi kalau tidak ada batasnya itu Kemudian tidak bisa dilacak Berapa rakaat beliau menunaikan Dalam kebiasaan beliau Karena walaupun tidak ada batas Saya ingin tahu kebiasaan Nabi Berapa rakaat Supaya saya bisa ikuti Supaya saya bisa meladani Baik Sekarang kita lacak Nabi menyampaikan kepada para sahabat Tidak ada batasnya Untuk kemudahan umatnya Sebab kalau Nabi tuntunkan Langsung batasnya sekian Barangkali tidak semua umatnya bisa mengikuti Seperti itu Paham ya? Karena itu Nabi sampaikan terbuka Tapi kita lihat kebiasaan Nabi Berapa rakaat Kemudian beliau tunaikan Sekarang kita tanyakan dulu Pada orang terdekat beliau Yang menemani beliau Dalam kehidupan malamnya Kan tidak semua sahabat Ikut salat malam bersama Nabi Di antara yang paling bisa dilacak adalah Keluarga Nabi Khususnya isti Nabi SAW Kita tanyakan pada Sayyida Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Apa kebiasaan Nabi saat salat malam Dari sisi jumlah rakaatnya Berapa ditunaikan oleh beliau Hadith Riwayat Al-Bukhari Nomor hadith 3569 Bisa dilacak juga Dari Asbabul Hurud Dia nomor hadith 2008 sampai 2010 Ditemukan di hadith Riwayat Sahih Muslim Nomor hadith 738 Saya bacakan hadithnya Sepercepat untuk memudahkan pemahaman kita Satu kali Tiga orang sahabat Nabi Diduga satu Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Kedua sahabat Budhaifah Al-Yamani Radiyallahu ta'ala anhu Dan ketiga sahabat Ubay bin Ka'ab Radiyallahu ta'ala anhu Mendatangi mereka kepada Sayyida Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Untuk bertanya Tentang sifat salat malamnya Nabi SAW Karena mereka ingin meniru Seperti apa persis yang Nabi Melakukan demikian Di keutamaan para sahabat itu Kalau sudah mengetahui Kebiasaan Nabi Itu yang konsisten dikerjakan Selama hidupnya Sekalipun mereka melihat Itu yang mereka kerjakan Kalau orang lain yang melihat Belum tentu mereka ikuti Sekalipun dibenarkan oleh Nabi Seperti misal Wa'il bin Hujur Melihat Nabi sujud Menggunakan lutut Maka itu yang diperaktikan Sahabat Abu Hurairah Melihat Nabi sujud Turun menggunakan telapak tangan Itu yang beliau praktikan Abu Hurairah Mengetahui bahwa Nabi Pernah sujud pakai lutut Berdasarkan hadith riwayat Wa'il Tapi ketika yang dilihat oleh beliau Itu yang kelihatan pakai telapak tangan Itu yang diamalkan Karena prinsip sahabat Apa yang saya langsung lihat Itu yang paling otentik Yang saya bisa ketahui Jelas ya? Baik Jadi jangan heran Kalau kemudian yang satu pakai lutut Yang satu pakai telapak tangan Dan tidak mengamalkan yang lainnya Bukan berarti yang lain salah Tapi mereka mengetahui Ini yang saya lihat langsung Sedangkan dari yang lain Tidak saya lihat langsung Walaupun benar Tapi saya ingin melihat Apa yang langsung saya lihat Jadi yang pakai lutut itu benar Yang pakai telapak tangan itu benar Yang salah Yang pakai kepala duluan Atau yang tidak Salat Dalam kasus ini Kita lihat Sayyidah Aisyah bagaimana Mengamati Nabi Sulsan Prinsip ini mesti anda pegang dulu Supaya nanti kita bisa belajar Hadith turunan yang lainnya Baik ketika ditanya Kemudian apa jawab Sayyidah Aisyah Kata beliau Kalat Beliau menjawab Kata beliau Selama hidup bersama saya Selama tinggal di rumah saya Selama saya menyaksikan Salat malam beliau Baik di Ramadhan Ataupun di luar Ramadhan Lihat Selama hidup dengan saya Di Ramadhan atau di luar Ramadhan Saya perhatikan Tidak pernah lebih Dari pada 11 rakan Simpan dulu ya Lihat baik-baik sini Kaedah pertama Tidak ada batas Maksudnya untuk meringankan Setiap orang Karena belum tentu Bisa mengerjakan hal yang sama Tapi ketika Nabi kerjakan Berapa jumlah kebiasaan Nabi kata Sayyidah Aisyah Pertama berapa? 11 rakan 11 Fokus baik-baik Nabi membuka pada para sahabat Bebas silahkan Sesuai kemampuan Tapi ketika Nabi kerjakan sendiri Kata Sayyidah Aisyah Berapa rakan? 11 rakan Baik di Ramadhan Atau di luar Ramadhan Baik 11 rakan ini Perhatikan caranya Fokus baik-baik Kata beliau Yusalli Arba'an Pertama Beliau tunaikan 4 rakan dulu Perhatikan cara Menerjemahkan hadisnya Kalau yang tadi Minimal tunaikan 2 rakan 2 rakan Di hadis ini Kata Sayyidah Aisyah Yang ditunaikan oleh Nabi Beliau mengambil Yang langsung 4 rakan Yusalli Arba'an Jadi anda Bisa tunaikan 2 rakan Bisa juga tunaikan Langsung 4 rakan Paham? 4 rakan Ini saya turunkan 11 rakan Rumusnya 4 dulu La tas'al an husnihinna wotulihinnna Tapi persoalan yang 4 ini Tolong jangan tanyakan pada saya Bagaimana panjang dan bagusnya Bacaan Nabi SAW dan khusyuhnya Anda tahu dulu jumlahnya aja dulu Tapi jangan tanyakan bagaimana bacaannya Jangan tanya panjang dan bagusnya Sekarang fokus ke sini dulu 4 Fumma yusalli arba'an Kemudian solat 4 rakan Jadi 4 rakan Salam plus 4 rakan lagi Berapa? 8 La tas'al an husnihinna wotulihinnna Jangan tanya juga bagaimana Bagus dan panjang yang 4 ini Fumma yusalli thalathan Baru kemudian beliau Tutup dengan solat 3 rakan 4 4 3 Berapa jumlahnya? 11 Nah Di rumah Sayyidah Aisyah Disaksikan langsung oleh Isi tercintanya Baik di Ramadhan Atau di luar Ramadhan Solatnya Nabi jumlahnya berapa rakan? 11 rakan Rumusnya berapa? 4 4 3 Baik Pertanyaan saya Apakah Nabi istrinya cuma Sayyidah Aisyah? Tidak Siapa lagi bu? Ada Sayyidah Zainab Ada Sayyidah siapa lagi? Saudah binti Zam'ah Ada siapa lagi? Ada Sayyidah Maimunah Radiyallahu ta'ada Dan yang lainnya Sekarang kita lihat Kita ambil satu contoh lagi Di tempat istrinya yang lain Ketika Nabi solat di rumahnya Sayyidah Aisyah Formulasinya ini Bagaimana solat beliau Di tempat yang lainnya Ketika bersama istrinya beliau yang lain Radiyallahu ta'ala Anhunna jami'an Kita ambil kesaksian Sahabat kecil Abdullah Anaknya Abbas Dikenal dengan Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Satu kali Beliau sengaja Menginap di rumah Bibinya Sayyidah Maimunah Isti tercinta Nabi SAW Untuk mengetahui Kebiasaan malam Nabi termasuk Solat malamnya Nabi Maka ketika Menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah Dirangkum di hadis Rewet Muslim Nomor yang telah saya tunjukkan Juga kemudian Di Abu Daud Nomor hadis 1369 Apa kesaksian dari Teman-teman sekalian Ini sudah pernah kita bahas Beliau menunjukkan Bagaimana cara Nabi bangun duduk dulu Mengusap kemudian Bekas ngantuknya Membaca 10 ayat terakhir Surah Ali Amran Kemudian setelah itu Beliau bacakan doa Teman-teman sekalian Lalu pergi kemudian Untuk berwudu Masuk Kemudian membersihkan diri Dan berwudu Lalu setelah itu Bersiap-siap menunaikan solat Singkat cerita Nabi solat Sahabat Abdullah bin Abbas Di belakang Nabi mengikuti Ketika ada di belakang Nabi Nabi tahu beliau ada di belakang Beliau tarik Ibn Abbas Kemudian hadir langsung Di samping Nabi SAW Salah di sisi kanannya Jelas ya? Ini Ibn Abbas di belakang Nabi tarik Kemudian disejajarkan oleh Nabi Solat berdua Makmum di samping imamnya Ini dijadikan Dalil oleh teman-teman kita Bahwa kebolehan Kata para ulama Solat yang makmumnya Sejajar dengan imam Jika dilakukan Oleh dua orang Jadi satu imam Satu imam satu makmum Untuk laki-laki Posisinya boleh imam Sejajar dengan makmum Jelas ya? Imam sebelah kirinya Makmum sebelah kanannya Faham seperti ini? Tapi hadisnya belum selesai Awas hati-hati Jangan anda gunakan potongan hadis ini Untuk berdalil persoalan yang lain Setanggan sisanya Tidak anda anggap Teruskan dulu Teruskan Kemudian beliau katakan Nabi kemudian menunaikan solat Lihat 13 rak'ah 13 rak'atan 13 rak'at Kata beliau Ketika saya menemani Nabi solat di rumahnya Sayyidah Maimunah Beliau menunaikan solat Rak'atin Rak'at Fumma rak'atin Fumma rak'atin Fumma rak'atin Fumma rak'atin Fumma rak'atin Fumma yutir biwahidah Beliau solat 13 rak'at Saya hapus dulu yang ini Perhatikan sini Fokus baik-baik Kaedah selanjutnya Jumlah rak'at Yang tadi 11 Yang sekarang berapa? 13 Lihat formulasinya teman-teman sekalian 13 ini Kalau yang tadi 4 Yang ini 2 rak'at Tunaikan lagi 2 rak'at Tunaikan lagi 2 rak'at Tunaikan lagi 2 rak'at Tunaikan lagi 2 rak'at Tunaikan 2 rak'at Kemudian 1 rak'at Yang ini 11 Yang ini 13 Fokus Jadi kalau di rumah Sayyidah Aisyah berapa rak'at? 11 Rumusnya berapa? 4 4 3 Di rumah Sayyidah Maimunah berapa rak'at? 13 Rumusnya 2 Ujungnya 1 Sekarang perhatikan baik-baik Ambil dulu hadis riwayat Muslim Hadis 767 Dalam sebagian riwayat Dan ini sahih Ketika Ibn Abbas Menerangkan 13 rak'at ini Ada riwayat menyebutkan bahwa 2 rak'at yang pertama Yang ini Saya kotaki Fokus 2 rak'at yang ini Yang pertama Itu disebut oleh beliau 2 rak'at ringan pembuka Namanya Rak'ataini khofifataini 2 rak'at ringan Kalau kita warming up lah Ya untuk Menguatkan hati kita Supaya siap-siap Menunaikan sholat intinya Jadi 2 rak'at ini Ada riwayat yang menyebutkan Bukan rak'at inti Tapi 2 rak'at pembuka Jadi bilangan sholatnya Tetap 11 rak'at Cuma dibuka Untuk sholat pemanasan Supaya bisa menyesuaikan Dengan keadaan saat sholat Untuk menambah kehusuan Istilahnya dalam Ilmu hadis Atau dalam bahasa hadis Disebut sholat Khofifatain 2 rak'at ringan Biasanya maaf Kalau 2 rak'at ringan ini Dia tidak baca surat Selain Al-Fatihah saja Takbir Allahu Akbar Selain itu istilah ringan Dan baca Al-Fatihah Setelah Waladbalin Kemudian I'tidal I'tidal kemudian sujud Dan bangkit kembali Nanti Rak'at selanjutnya Seperti yang pertama Ini yang disebut dengan 2 rak'at pembuka Yang ringan Inti sholatnya Tetap 11 rak'at Hanya ditambah 2 rak'at Yang ringan Sebagai pembuka sholat Jadi kalau kita keluarkan Dari sini Yang 2 ini pembuka Inti sholatnya Tetap 11 rak'at Fokus baik-baik Di para ulama Ada yang menilai Menggabungkan ini Dengan jumlah 13 rak'at Ada riwayat lain Dan dinilai oleh para ulama Bahwa yang 13 ini Tetap 11 intinya 2 rak'atnya Sebagai pembuka Jelas seperti ini? Baik Rumusnya Kalau kita keluarkan yang ini Dan pertahankan yang ini 11 rak'at yang ini Kita ambil Kemudian rumusnya 2 2 2 2 2 Plus 1 Kadang ini Ada yang menggabungkan Kesini Jadi 3 2 2 2 2 Jadi 3 Paham? Baik Jadi kalau kita ambil Nabi menunaikan 11 rak'at Di rumah Sayyidah Aisyah 11 rak'at Plus khafifatin Di rumah Sayyidah Maimunah Bisa rumus yang pertama 4 4 3 Bisa rumus yang kedua 2 2 2 2 2 Ujungnya 1 Atau 3 Paham sampai sini? Halo? Baik Pertanyaan saya Mana yang paling baik Di sini? Apakah 4 4 4 3 Atau 2 2 2 Ujung 1 Mana? Semua baik Mari kita lihat dulu teman-teman sekalian Fokus baik-baik Pertanyaannya adalah Kenapa Nabi bisa mengerjakan berbeda Walaupun jumlah rak'at sama Kok bisa di sana 4 Di sini 2 Dalam kondisi apa Kemudian beliau mengerjakan 4 4 3 Atau 2 2 Ujungnya 1 Jadi jangan mudah melihat 11 4 4 3 Oh ini yang paling bagus Ini Rumusnya bagus Bahkan Masya Allah Ini formasi yang paling jitu Semalam juga Madrid menang 2-1 dengan 4-4 3 misalkan Itu gak ada hubungannya Mau menang Mau kalah Gak ada hubungan Lihat sini Teman-teman sekalian Ini Nabi saat mengerjakan 4-4 3 Tetap 11 Atau 2-2 Ujung 1 Jadi 13 Ada rahasia Di balik itu Untuk menunjukkan kepada kita Sampai nanti Kita akan ketahui Kok bisa Jumlah bilangan setelahnya Ada yang 23 Ada yang 36 Dan sebagainya Apa rahasia terbesarnya Letaknya nanti Ada pada Persoalan yang ini Saya pelan-pelan dulu Sebentar Untuk bisa dipahami Saya tanya dulu Saya simpulkan Berapa batasan Salat malam Berapa rokat Tidak ada batasan Kalau Nabi Berapa rokat 11 Rumus pertama apa 4-4 Rumus kedua apa 2-2-2 Ujungnya satu Dibuka dengan Habibatin Sekarang fokus Baik-baik Lihat sini Dari 11 rakaat ini Bagaimana Cara baca Nabi Dan menunaikan Kekhusuan Dalam solat Malamnya Ini akan ada Kaitan arat Dengan memahami Cara dalam jumlah Rakaat Nanti kita lihat Pembahasan berikutnya Fokus sebentar Kembalikan Ke hadis Riwayat Al-Bukhari Di nomor hadis 3569 tadi Ketika Tiga sahabat Tadi bertanya Dijawab oleh Sayyidah Aisyah Perhatikan bahasannya Perhatikan baik-baik Kata beliau Yusalli Arba'an Dari 11 rakaat itu Saya ulang Dari 11 rakaat itu Beliau Solat 4 rakaat Tapi jangan tanyakan Panjang dan bagus Bacaannya Jangan tanyakan Panjang dan bagus Bacaannya Fokus baik-baik Sunnah Nabi Dalam menunaikan Solat malam ini Oleh Sayyidah Aisyah Diikat dengan Dua bagian Satu Ada yang terkait Dengan cara Yang kedua Ada yang terkait Dengan bacaan Jadi kalau anda Ingin mengikuti Sunnah Nabi Secara sempurna Jangan hanya fokus Pada ulusan jumlah rakaatnya Tapi lihat juga Bagaimana Nabi Memperlakukan setiap rakaatnya Dari segi bacaannya Kata Sayyidah Aisyah Jangan tanya panjangnya Jangan tanya panjangnya Artinya Akan ada kaitan erat Di antara setiap rakaat ini Dengan panjang bacaan Nabi Penasaranlah kemudian Tiga orang sahabat ini Diikutilah Nabi Di hari-hari berikutnya Ketika beliau ada Atau di perjalanan malamnya Tiba-tiba beliau Solat malam Solatlah mereka Di belakang Nabi Ternyata kesaksian Khudhaifa al-Yamani Masya Allah Tidak ada yang paling nikmat Kecuali solat di belakang Nabi Dalam solat malamnya Satu rakaatnya Seratus ayat Al-Baqarah panjangnya Seratus Ayat Masya Allah Luar biasa Sudah? Baik Belum selesai? Belum selesai? Fokus teman-teman sekalian? Baik Kata Khudhaifa Ni'mat solat di belakang Nabi Enak sekali Saking ni'matnya Tidak terasa Rakaat pertama Seratus ayat Tidak Kemudian pengalaman Abdullah bin Mas'ud Wah Saya lebih ni'mat lagi Saking ni'matnya Saya tidak terasa Saya kira seratus ayat Seperti kamu Selesai Ternyata nyambung Al-Baqarah tuntas Dua ratus Dapamdu amat Saya kira akan ruku Ternyata nyambung Ke Ali Emran Dua ratus ayat Saya kira akan ruku Ternyata nyambung lagi Ke Anisa Seratus tujuh puluh enam ayat Anda bayangkan Setelah selesai Anisa Baru kemudian ruku Lima juz empat halaman Baru ruku beliau Besoknya Tidak pada ikutan lagi Ini luar biasa Lima juz Kata Abdullah bin Mas'ud Saya bukan karena capek Cuma sering nebak Yang ini bukan ni rukunya Yang ini bukan supaya saya ikuti Nah sekarang lihat baik-baik ya Lihat baik-baik Nabi Sholat Dalam satu rakaat Misal Kita ambil paling minimal Seratus ayat Jadi kalau dua rakaat Berapa ayat Dua ratus ayat Lihat Dua 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 Berarti setiap dua ini Dua ratus ayat Kemudian naik lagi Kemudian naik lagi Rakaat berikutnya Rakaat berikutnya Walaupun Walaupun Nanti ada hadis saya selain Mengatakan Rakaat selanjutnya Lebih pendek daripada yang pertama Tapi lebih pendek Itu bukan dikurangi setengahnya Baik ya Seratus Yang kedua Lebih pendek Mungkin sembilan puluh Yang ketiganya lebih pendek Mungkin delapan puluh Intinya adalah Tidak jauh-jauh dari bilangan-bilangan Yang tadi disebutkan Paham seperti ini? Baik Jadi pantas Kalau kemudian Solatnya bangun setengah dua Solat mulai jam dua Selesai menjelang subuh Wajar Karena setiap rakaatnya Cukup banyak Paham seperti ini? Nah Sekarang Perhatikan baik-baik Ini yang mau saya sampaikan Saya hapus dulu ini Yang ini saya hapus Allah sangat sayang kepada Nabi Sampai mengatakan Di Quran Surah 7-3 Ayat ke-20 Baca yang paling lingan dari Al-Quran Tapi Nabi sangat rindu dengan Allah Karena waktunya menghadap Allah Dalam suasana tidak berkaitan dengan umat Kalau siang ditanya umat Berikan fatwa Berikan ini Waktu cuma sebentar Solat fardu Kembali lagi ke umat Tapi malam Tidak ada gangguan Bisa sendirian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Saking rindunya Satu rakaatnya seratus ayat Kata Aisyah Radiyallahu ta'ala Jangan tanyakan panjang dan bagusnya Panjang dan bagus Intinya Sifat solat Nabi Berapapun rakaat yang ditunaikan Anda bisa fokus Saya ingin seperti Nabi Sebelas rakaat Tapi kata Syedah Aisyah Jangan cuma lihat rakaatnya Karena yang paling penting Dari sebelas rakaat ini Panjang plus bagusnya Ini poinnya Jadi kalau Anda ingin bangun malam Kemudian ingin tunaikan Saya ingin solat seperti Nabi Rakaatnya sama Sebelas rakaat Ingat Ingat baik-baik Fokus ini Kalaupun Anda ingin sama Jumlah rakaatnya Sebelas rakaat Tapi yang paling penting Kata Syedah Aisyah Bukan cuma menyamai Jumlah rakaatnya Tapi inti dari rakaat ini adalah Panjang dan banyak Jasta bagusnya Ayat yang dibacakan Ini poinnya Jadi jangan sampai begini Ikut sebelas rakaat Seperti Nabi Tapi kehusuan Atau panjang bacaan ayat Dan bagus Jauh dari Nabi Ah saya pengen seperti Nabi Seperti sunnah solat saya Masya Allah Begitu solat Allahu Akbar Al-Fatiha Ghaidil magbubi alaihim Walabbadnin Paha Allahu Akbar Itu jauh dari Nabi Faham ya Jadi jangan sampai Anda kerjaan rakaatnya Jadi ribut masalah rakaat Yang seperti Nabi itu Sebelas rakaat Tapi sifat solat anda Dari segi bacaan Tidak seperti Nabi Karena inti dari bacaan itu Inti dari solat malam itu Bukan cuma jumlah rakaatnya Inti utamanya bacaannya Karena ketika Allah meminta kita Menunaikan solat malam Bukan jumlah rakaat yang dibahas oleh Quran Tapi Kualitas khusyuh dan bacaannya Buka Quran surah ke-73 Ayat yang ke-6 Saya ingin anda paham dulu persoalan ini Karena nanti ada kalangan Alham Itu selalu berdebat Apakah 11 atau 23 Padahal esensinya Bukan pada 11-23 nya Esensinya pada Kualitas bacaannya Dan kehusyuhannya Buka Quran surah 7-3 Ayat yang ke-6 Lihat bacaannya Saya lambatkan bahasan saya Sungguh Bangun malam itu Solat malam itu Itu adalah wasilah terbaik Untuk menambah kehusyuan Punya sentuhan kejiwa Jadi kalau anda Solat malam hari Dua rakaat Silahkan kalau gak percaya Bandingkan dengan solat siang hari Empat rakaat Suasana malam akan beda dengan siang Anda dijamin Akan lebih khusyuh Dibandingkan solat siang Gak percaya silahkan Ada perbedaan tersendiri Tapi kalimat ini Sekaligus memberikan isyarat bahwa Yang penting dalam solat malam itu Pertama khusyuh Asyaduwat'a Wa'akwamukila Dan kekuatan bacaan Di setiap yang dibacakan Punya keadaan kekuatan tersendiri Ya punya rasa tersendiri Punya pengaruh tersendiri Bacaan Ini poin pentingnya Karena itu Dalam setiap solat malamnya Nabi Yang paling penting Kata Sayyidah Aisyah Lihat Kekhusyuhan dan panjang bacaan Bagus bacaan Bukan hanya sekedar fokus Apakah Nabi sebelas Atau jumlah bilangan yang lain Kalau cuma jumlah bilangan Bisa kita sesuaikan Dan atur Selain kemampuan kita Tapi yang paling penting Sifat bacaan dan kehusyuhannya Ini yang diinginkan oleh Nabi SAW Paham? Sekarang Kita lihat Baik-baik Nabi berapa rokat? Setiap rokat berapa ayat? Ambil yang paling minimal Seratus Sekarang pertanyaan saya Apakah setiap umatnya Bisa sanggup Seperti Nabi Dari segi bacaan Dan khusyuhnya? Belum tentu Ada yang siap? Menunaikan solat tahajud Setiap rokat Satu Seratus ayat? Boleh? Kalau mau ikut malam ini Dengan saya di Bekasi Atau satu rokatnya Lima juz Empat halaman misalnya Kita lihat Berapa yang bisa kuat berdiri Sampai dengan itu Saya mau cerita pada fase berikutnya Zaman awal Nabi Banyak yang ikut Bahkan sepeninggal Nabi Masih ada banyak sahabat yang kuat Sampai salat malamnya Itu bisa menghatamkan Quran Anda buka kitabnya Imam An-Nawawi di At-Tibian Fi Adab Hamalatil Quran Lihat halaman 37 Paling kanan sebelah atas Beri 1 sampai dengan 3 Disitu disebutkan bagaimana Sahabat Uthman bin Affan Abdul Rahman bin Auf Tamim Ad-Dari Itu bisa salat malam Sampai selesai khatam Quran Tapi persoalannya Apakah generasi setelahnya Memiliki kekuatan yang sama Dengan generasi sebelumnya? Mari kita lihat Ternyata Sampai pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq Omar bin Khattab Radallahu ta'ala Anhu Itu kekuatan orang berdiri lama Tidak seperti orang-orang sebelumnya Islam semakin menyebar Semakin meluas Menjangkau daerah lain Keadaan yang lain Yang tidak sama karakter Dan kekuatan ibadahnya Artinya apa? Tidak semua orang Bisa sanggup berdiri Dalam satu rokat Mendengarkan seratus ayat Dari sinilah kemudian Teman-teman sekalian Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu Kemudian mengamati Keadaan orang-orang pada saat itu Dan berusaha memberikan solusi Perhatikan kecerdasan Omar Saking jenius ya Omar Orang liberal di Mesir Namanya Toha Hussein Sampai menulis buku khusus Judulnya Abu Qariyati Omar Kejeniusan Omar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Omar melihat Ini yang penting Solat malam Kehusuan dan bacaannya Tapi kalau bagus Bisa ditunaikan Sebelas rokaat Khusu dan panjang Seperti Dabi Cuman orang sudah Tidak kuat berdiri Sebelas rokaatnya Iya Tapi panjang dan bagus Belum tentu Akhirnya beliau cari cara Bagaimana caranya Kualitas solatnya tetap seperti Nabi Dari panjang dan khusunya Tapi sekalipun Jumlah rokaatnya Bisa disesuaikan Dengan kemampuan berdirinya Kalau saya solat Dua rokaat Misal setiap rokaat Seratus ayat Tidak mampu Tapi kalau saya pecah nih Satu rokaat Yang tadinya seratus Saya jadikan dua rokaat Sebelas rokaat Yang satu rokaat Seratus ayat Saya bagi dua Berarti dalam satu rokaat Berapa ayat saya baca? Lima puluh Satu rokaat Lima puluh Rokaat selanjutnya Saya baca lima puluh lagi Lebih sedikit lebih banyak? Lebih sedikit bacaannya Tapi rokaatnya saya tambah Yang tadinya satu rokaat Saya jadikan dua rokaat Saya pecah Ini sebelas rokaat Satu rokaat pertama seratus Saya jadikan dua Supaya saya bisa baca Lima puluh Lima puluh Kalau saya bagi dua Saya berdiri baca lima puluh Lebih ringan dibandingkan Saya berdiri baca seratus Jelas ya? Nah ini sebelas rokaat Misal kali seratus Berarti saya dapat Seribu seratus ayat Kalau saya baca Saya jadikan dua Saya baca seribu seratus ayat juga Jadi jumlah ayatnya sama Hanya Berdirinya barangkali Tidak lebih lama dibandingkan yang pertama Karena saya pecah jadi dua bagian Nah sekarang Kalau saya jadikan ini satu menjadi dua Artinya ini akan dikali kepada dua bagian Sebelas kali dua berapa? Dua puluh dua Dua puluh dua Baik Teman-teman lihat sini Dua puluh dua rokaat Tapi jumlah ayatnya sama Dua puluh dua rokaat Kehusuannya sama Di jumlah ayatnya sama Cuman berdirinya lebih sebentar Dibandingkan dengan yang pertama Tapi rokaatnya lebih banyak Karena konsekuensi untuk menambah Bacaan-bacaan Sesuai dengan yang pertama Baik Dua puluh dua rokaat Sudah witir belum? Belum tambahkan witir yang ganjil Misal satu rokaat Ketika dua puluh dua Tambah satu jadi berapa? Dua puluh tiga rokaat Disitulah kemudian Umar Memberikan solusi pada para sahabat Kalau anda ingin sholatnya seperti Nabi Khusunya seperti Nabi Ayo ikuti jumlah bacaan Nabi Ayo ikuti bagaimana lama panjang bacaan Nabi Cuman Kalau tidak ingin berdiri lama Kita bagi dua saja Mengambil rumus yang pertama ini Tidak ada batas Tunaikan dua 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 Tidak ada batas Kalau khawatir fajar datang Satu rokaat Dikeluarkan jumlah bacaan Nabi Dibagi kepada jumlah rokaat Rakaatnya berbeda Tapi jumlah ayatnya tetap sama Disitulah kemudian teman-teman Berkembanglah dua puluh tiga rokaat Ada sahabat lagi Ya Umar Saya tidak kuat kalau dibagi dua Masih kepanjangan Bagi dua lagi dari sini Jadi yang tiba lima puluh ayat Dibagi dua lagi Ada yang tiga puluh enam ayat Ada yang mendekati Tiga puluh enam rokaat Ada yang mendekati empat puluh rokaat Sebagian sahabat di Madinah Tiga puluh enam rokaat Witirnya satu Tiga puluh tujuh Ada yang witirnya tiga Jadi tiga puluh sembilan rokaat Di Mekah kemudian Jadi dua puluh tiga rokaat Sampai sekarang Kalau anda Ramadhan di Mekah Itu di Mekah Masih adalah haram Dua puluh tiga rokaat Di Madinah Ada yang tiga puluh enam rokaat Witir tiga Luar sedikit Wilayah Jeddah Ada yang sebelas rokaat Jadi teman-teman Sifat utamanya Ternyata bukan fokus pada jumlah rokaatnya Sifat utamanya Bagaimana menjaga kualitas Kekhusuan dan bacaan kita Saat menundaikan sholat malam Jelas sampai sini Jadi dari sini Awas hati-hati Kita harus perbaiki Cara penundaian Dan berfikir kita Saat menundaikan sholat malam Pertama Ada kekeliruan pernyataan Yang sering marak di masyarakat Apa pernyataannya? Ustaz Lihat baik-baik ya Kan yang bagus itu Sebelas dari Nabi Ayo ikut mana? Ikut Nabi apa ikut Umar? Masya Allah Bisa dibenturkan Antara Umar dengan Nabi Tidak mungkin Mustahil Umar tidak ikut Nabi Umar ketika merancang hal semacam ini Bukan keluar dari tuntunan Nabi Bahkan itu ada dari petunjuk Nabi Kata Nabi Ikuti petunjukku Petunjuk Al-Quran dan Sunnah Kemudian petunjuk Khulafa Rashidin Al-Mahdiyin Pala Khalifah Yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT Disepakati oleh para ulema Abu Bakar Omar Uthman dan Adi Diketika Umar kemudian menawarkan solusi Bukan berarti keluar dari ketentuan Nabi Ini tidak tepat Kalau ada yang mengatakan Ah 23 ikut Umar 11 ikut Nabi Mau ikut mana Ikut Umar atau ikut Nabi Paham seperti ini ya Jadi kalau ada pernyataan demikian Itu pernyataan bisa kita tolak Lebih dekat mana Anda kepada Nabi Dibandingkan dengan Umar bin Khattab Lebih tahu mana Anda kepada Nabi Dibandingkan dengan Umar bin Khattab Yang pasti Saya ikut Nabi Saya ikut Umar Saya tidak ikut Anda Paham ya Jadi jangan katakan Oh ini 23 bid'ah Yang benar 11 Apa di Makkah orang bid'ah semua Di Madinah bahkan 36 Jadi kalau Anda mau 11 Silahkan Anda mau 3 23 Silahkan Dua-duanya benar Yang salah Belum tentu salah juga Yang tidak salah pun tidak salah Karena malam itu hukumnya sunnah Bukan wajib Ya baik-baik Kalau tidak tahu katakan apa Allahuakbar Solat malam itu hukumnya sunnah Kalaupun tidak bisa mengerjakan Karena alasan tertentu Karena alasan tertentu yang dibenarkan syariat Allahuakbar 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 Beres Masya Allah Pak kalau pengen kilat Masjid sana aja Luar biasa 11 rokat Hampir 1 jam 23 7 menit Ini yang agak aneh Lebih lebih daripada 11 Teman-teman sekalian Dari segi peningkatan jumlah pahalanya Kuantitas pahala Kalau anda mengerjakan kebaikan biasa Diluar bacaan al-Quran Standar Pemberian pahalanya Paling minimal 10 Siapa yang mengerjakan satu kebaikan Maka minimal dapat Anda menyingkirkan misalnya Duri di jalan Atau daun pisang Dengan niat memberikan ketenangan pada orang lain Supaya tidak terpleset Anda ambil Anda simpan di tempat sampah Begitu anda ambil Anda dapat 10 poin kebaikan Dari pekerjaannya Dari mulai melangkah Ngambil Nyimpan Pergi 10 Jelas? Baik Ada mushab tercecer misalnya Anda ambil Begitu ambil Anda simpan di tempatnya misalnya Dari mulai ngambil Nyimpan dapat 10 poin Tapi baca al-Quran tidak Yang dilihat Bukan cuma baca Melihat buka Tidak Tapi setiap hurufnya Bukan setiap ayat Setiap hurufnya Langsung 10 poin Bukan ayatnya Jadi kalau anda baca ayat Quran Hitung aja Berapa hurufnya Begitu hurufnya itu dibacakan Sejumlah huruf itulah Setiap hurufnya 10 kebaikan Baik Saya bacakan misalnya Hadis Nabi SAW Di At-Tirmidh Nomor hadis 2910 Fokus baik-baik Siapa yang bisa baca Satu huruf dari kitab Allah Al-Quran Dia dapat 10 kebaikan Satu hurufnya 10 Walam akul alif lam-mim harfun Saya tidak katakan alif lam-mim satu huruf Walakin alifun harfun Lamun harfun Mimun harfun Tapi alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Jadi kalau anda bacakan Alif lam-mim Ada berapa huruf? Tiga huruf Dapat berapa? 30 Perhatikan baik-baik ya 30 Ini anda nilai sebagai Tiga huruf Kemudian kali 10 Jadi hasilnya Adalah 30 30 Ini jangan hitungan kita Satu dua sampai 30 Tidak Karena anda mau ke masjid ini saja Anda berangkat Masjid ini nilainya 25 kebaikan Pak Bu Di hadis muslim Nilainya 25 25 ini Jarak satu ke dua 500 tahun Dua ke tiga 500 tahun Tiga ke empat 500 tahun Maka anda bisa bayangkan Setiap baca huruf Al-Quran 30 kebaikan Berapa nilainya? Jangan hitung satu dua tiga Karena hitungan Allah Dengan hitungan kita berbeda Lain sifatnya Nah maka Semakin orang banyak Bacakan ayat Semakin bacakan ayat Semakin banyak peluang pahala Dia dapatkan disitu Persoalan dia Bukankah dalam kehidupan kita Kenapa kita mesti baca Banyak ayat Persoalan terbesarnya Dalam kehidupan kita Kita tidak bisa menghindar Dari maksiat Saya mau tanya pada anda Siapa yang tidak punya dosa Sampai siang ini? Boleh angkat tangan Saya pulang Ada Yang sedikit dosanya Boleh angkat tangan Yang banyak Tuh saking banyaknya Kita tidak bisa mengangkat Sama kayak saya Artinya apa? Ini unik Cita-cita masuk surga Surganya surga Firdaus Bersanding bersama nabi Tapi tahu banyak dosa Bagaimana kita bisa masuk surga Kalau saat bersamaan Dosa masih banyak didapatkan Nah cara paling bagusnya Setiap yang kotor Karena harus dimersihkan Ini gelas teman-teman sekalian Isinya kotor Saya harus bersihkan Supaya jadi bersih Maaf Anda ingin ke surga Saat syarat ke surga itu Ada pahala Ini poinnya Sementara dosa terkumpul Jadi kalau anda ingin masuk ke dalam surga Cara paling cepat Anda harus gugurkan dosa ini Dan memperbanyak pahala Karena rumus ya Setiap ada pahala Ditimbang dosa gugur Bisa dosa 50 Pahala 75 Maka ketika ditimbang saat hisap Ini akan menutup yang dosa ini Ini sebelah rumus Datang maksiat 50 Pahala 75 Tutup yang ini Jadi sisa 25 Semakin banyak amal solehnya Ini amal salahnya Amal soleh melahirkan pahala Amal salah melahirkan dosa Ditimbang di akhirat Oh banyak amal soleh 25 Surga Amal salah banyak 75 Amal soleh sedikit 74 Ketika ditimbang Ini masih sisa satu Neraka dulu Untuk menghilangkan yang satu ini Hapus Baru masuk kemudian Kedalam surga Nah sekarang persoalannya Anda yakin banyak dosanya Tapi anda juga tidak yakin Banyak pahalanya Bagaimana kemudian Anda bisa mewujudkan cita-cita anda Masuk surga Cara paling cepat Rumus dari nabi Anda mesti mencari amalan Yang saat dikerjakan Pahala melimpah Itu prinsip ekonomi Modal paling sedikit Keuntungan sebanyak-banyaknya Anda mesti cari Amalan begitu Makanya dalam umus ibadah itu Ada dua Namanya ada Sodakoh jariyah Ada sodakoh thabita Sodakoh jariyah itu Sodakoh adalah amalan Yang saat dikerjakan Pahala melimpah Bahkan anda meninggal Pahala masih ada Sodakoh thabita Pahala tetap Begitu dikerjakan Seketika aja jumlahnya Anda meninggal pun Gak hata datang lagi Makanya kalau anda punya Modal sekecil apapun Berusaha mencari amalan Yang pahalanya sebanyak apapun Salah satunya Baca Al-Quran Karena ketika baca Al-Quran Setiap hurufnya bisa bernilai Dan hampir tidak ada Dan mustahil Orang baca Al-Quran Cuma satu huruf Gak ada Nun Sepuluh Masya Allah Maksiat hilang hari ini Sepuluh Dihitung mah dia Bismillahirrahmanirrahim Sembilan belas huruf Berapa banyak anda kumpulkan Apalagi Kalau anda Perhatikan ya Ini saya punya rahasia hari ini Saya bagi diantara kita aja Lihat sini Baing Teman-teman fokus ini Lihat banyak-banyak Fokus ya Teman-teman sekalian Ada cara membaca pahala Ada rumus ya Biasanya kita kalau hitung-hitungan Menggunakan rumus eksak Dalam Quran itu dibagi dua Ada rumus penghitung Ada rumus yang gak pernah berhitung Jadi kalau ada orang berhitung pahala Maka dia akan diberikan sesuai dengan hitungannya Tapi kalau dia tidak pernah berhitung Maka Allah akan berikan kepadanya tanpa hitungan Ada rumusnya di Quran Misal surah kedua Ayat 261 Nanti saya contohkan pada anda Paling kiri sebelah atas Pernah dengar rumus ini? Kalau ada orang infak Satu poinnya nilainya berapa? 700 ya Pernah dengar? Baik Jadi kalau saya infak seribu rupiah Nilainya berapa? Kali 700 700 ribu Dari mana rumus ayatnya? Perhatikan Ini rumus Baru sepotong Akhirnya belum dibaca Sempa batas bagi siapapun yang tidak berhitung Itu poinnya Jadi kalau anda mengerjakan amalan Saran saya Anda jangan hitung Ikhlas Terserah Allah Terserah Allah Termasuk baca Al-Quran Kalau anda hitungnya persatuan huruf Lihat Satu Dua Tiga Alif Lamim Tiga Kali sepuluh Tiga puluh Ada rumus yang kedua Jangan berhitung Rumus ini Langsung ada turunan ilmunya Disebut dengan ilmu arud Dalam ilmu arud Huruf yang dituliskan Itu tidak dihitung Yang dihitung Yang dibacakan Perhatikan cara membacanya Kata Nabi ini apa? Alif Lihat Yang dihitung Alifnya Bukan rumusnya Kalau ini rumus Rumus alif Satu Tapi Nabi tidak pernah mengatakan rumus alif Yang Nabi katakan Alifun Alifun Tulisannya begini Alifun Darus satu ini Ada berapa huruf? Satu Dua Tiga Tiga kali sepuluh Tiga puluh Masya Allah Jadi ini apa ini? Alif Alif Begini dari ilmu arud Alifun Tulis alif Jadi ini berapa huruf? Belum tentu Karena ini Hamzah Masya Allah Ha Mim Zalt Satu Dua Tiga Empat Masya Allah Ini empat kali sepuluh Empat puluh Ini berapa huruf? Belum tentu Karena ini Ha Ha Un Tiga Jadi kalau anda tidak pernah berhitung Asal anda bacakan Bismillah 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 Teman-teman sekalian Lihat baik-baik Ha Alif Lam Tak terhitung Bukan berarti tiga puluh anda dapatkan Mungkin tiga ratus Mungkin tiga ribu Mungkin tiga puluh ribu Yang paling hebat adalah Ini dibacakan di malam hari Bukan di siang hari Kenapa bacaan malam hari begitu penting? Karena bacaan di malam hari Itu akan lebih serius dan khusyuk dibacakan Dibandingkan dengan siang hari Dan ketika orang membaca lebih khusyuk lagi Disitulah kemudian pahala semakin meningkat Semakin meningkat Semakin meningkat Ini poin pertamanya Di rahasia sonat malam Itu bukan sekedar kita membantu Dalam urusan dunia Tapi membantu dalam urusan akhirat Yang paling banyak Karena itulah usahakan Dalam setiap solat malam Bukan berdebat dalam jumlah rokaatnya Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan Kuantitas bacaan Supaya memeroleh peralaman Lebih banyak lagi Kapan lagi anda bisa solat lebih khusyuk Dibandingkan dengan hari-hari biasa? Kapan lagi bisa solat dengan lebih merasakan Dibandingkan dengan suasana malam Yang tidak banyak gangguan? Kalian sampai sini? Terakhir? Terakhir? Setelah ini kita berhenti Kalau ada perpanyakan Kita bisa diskusikan Keterangan sahabat Hufa'if Radiyallahu ta'ala anhu Disampaikan beliau Nabi SAW Kalau membaca di solat malamnya Begitu berhenti beliau Baca di ayat-ayat terkait dengan surga Beliau berhenti sejenak Kemudian bermohon kepada Allah Supaya umatnya diperkenankan Kemudian untuk masuk surga Ketika beliau Baca ayat-ayat doa Kemudian juga masuk kepada ayat tentang neraka Beliau berhenti sejenak Kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Agar umatnya bisa dibebaskan dari neraka Kesimpulan hadis ini Kata para ulama Lihat baik-baik bacaan Nabi ya Jadi tidak Mohon maaf Beliau itu tidak baca langsung Baca alif Ayat 20 Ya kadul baraku Tidak Begitu masuk kepada ayat-ayat Misalnya terkait dengan doa Berhenti sejenak Merasakan tentang doanya Kalau terkait dengan surga Berhenti sejenak Bermohon mendapatkan keneimatannya Bagi para umatnya Masuk kepada ayat neraka Berhenti sejenak Bermohon supaya Allah Membebaskan umatnya dari neraka Minta 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 Poinnya kata para ulama Bacaan Nabi Tidak hanya panjang Yang memberikan isyarat Bertambahnya pahala Tapi juga Ini yang kedua Memberikan isyarat kepada kita Untuk memahami Bacaan-bacaan Solat yang kita bacakan Dengan pemahaman itu Bertambahlah kemudian Kualitas kehusuan Solat kita dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sifat yang selanjutnya Yang ketiga Memahami Setiap bacaan-bacaan Solat Untuk menambah Kekhusuan Solat kita dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini Sifat bacaan Panjang Dalam arti Untuk meningkatkan ruang Banyaknya pahala Sebentar Tahan penanya Panjang disini Tidak harus Anda Misalnya Mohon maaf Mencoba seperti Nabi Saya pengen lima jus Tidak juga Maksud saya adalah Sepanjang kemampuan Anda Punya berapa hafalan Itu yang dimaksimalkan Anda punya 10 10 bacakan Anda punya 5 5 bacakan Paham ya? Ini tidak harus Kemudian Anda 100 100 diikuti Tidak demikian Jelas ya? Terumus itu nanti ada di Quran Surah ke-73 Ayat ke-20 Silahkan baca yang paling ringan Yang bisa Anda bacakan Ringan itu dengan kualitas bacaan Yang tadi kami sampaikan Dua Memahami Paham Setiap bacaan Yang dibacakan Dalam sholat Untuk menambah Kualitas Kekhushuan Di poin ini Fokus Buka Quran Surah ke-29 Ayat 45 Ada? Oke Akhir di bahasan ini Kita nanti diskusi Ada ayatnya? Baik Teman-teman yang punya mushaf Tolong dilihat Ayatnya baik-baik Utzlu ma'uhya ilaika Kitab Disitu utzlu diterjemahkan apa? Bacalah Setiap Anda yang punya mushaf Saya punya keyakinan Terjemahannya pasti bacalah 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 Sekarang buka Quran Surah 96 Ayat pertama Quran Surah ke-96 Al-Alaq Ayat pertama Iqra Wahyu pertama Iqra Bismi Rabbika Disitu iqra Diterjemahkan apa? Bacalah Kenapa bisa Ada dua redaksi berbeda Dua kalimat yang tidak sama Terjemahannya bisa sama Satu bacalah Kedua bacalah Sama Anda baca Misalnya besok Hari Jumat Ada ayat Jumatan Quran Surah ke-62 Ayat 9 Ya ayuhalladzina amanu Izanu dia li salati Mi yaumil Jumati Fas'au Hei orang-orang berimat Jika diseru diharimat Menunaikan surah Bersegeralah Fas'au Bersegeralah Baca Quran Surah ketiga Al-Imran Ayat 133 Paling kanan sebelah atas Wa sari'u ila maghfirah Bersegeralah Kenapa dua kalimat berbeda Terjemahannya bisa sama Nah secara singkat Secara singkat Ada perbedaan Diksi Penekanan Pada setiap kalimat Setiap menemukan bentuk yang beda Pasti terjemahannya tidak akan sama Itu pasti itu Bahkan harakat Setiap harakat yang berbeda Itu tidak akan sama Bahkan titik Titik yang berbeda Hurufnya tidak akan sama Ini huruf apa? Ini apa? Kalau saya hilangkan semuanya Wow Jadi setiap titik akan berpengaruh Bahkan setiap harakat bisa beda Ini kalimatnya beda Tidak akan sama maknanya Perhatikan baik-baik ya Di awal masa turunnya wahyu Kalimatnya ikhra Dalam bahasa Arab Kata ikhra Ikhra Itu artinya Sekedar baca Tanpa menuntut pemahaman Baca saja Yang penting silahkan baca Mau paham mau tidak Yang penting baca Asalnya dari kata kiraah Kiraah Orangnya disebut Kori Kori yang baca Ya Kori ul-Quran Pembaca Quran Apa setiap yang baca Quran Paham isi Quran? Belum tentu Silahkan tanyakan pada diri anda Berapa kali hatam Quran? Pertanyaan saya Dari sekian hatam itu Berapa diantara yang dipahami Di ayat Quran yang dihatamkan? Belum tentu paham isinya Itu namanya ikhra Setiap baca Dapat pahamanya Tapi kalau kalimatnya Sudah pindah kepada Utslu Ketika Allah memudahkan Bacaan Nabi Sudah ada Dikuasai Didapatkan dalam jiwa Nabi Pindah kalimat Dari ikhra jadi utslu Utslu Dari kata tilawah Asalnya Tilawah Punya tiga arti Satu baca Dua pahami Tiga amalkan Nah persoalannya Perhatikan Kalau anda baca Quran Dengan bacaan seperti ini Itu kita bisa lebih dalam Pemaknaannya Persoalannya Ketika anda menunaikan solat Sebelum solat Sebelum solat Ada perintah baca Bacanya menggunakan kata Utslu Bukan ikhra Silahkan cek Perintah Buka dengan kata utslu Quran surah ke-29 Ayat 45 Utslu Ma'uhya ilaika minal kitab Sebelum solat Baca Pahami Bukan cuman baca Karena kalimatnya Menggunakan tilawah Utslu Ma'uhya ilaika minal kitab Baca Pahami Apa yang kemudian Telah diwahyukan Pada Muhammad Dari ketentuan alkitab Tentang solat Dari bacaan solat Dari mulai takbir Apalagi kalau tadi Ma'uhya ilaika minal kitab Al-Quran Dari Al-Fatihah Sampai dengan An-Nas Wa'akimi solat Setelah paham bacaan itu Tunaikan solat Solat yang dipahami Bacaannya itu Akan lebih menambah Kehusuan Sehingga hasilnya Bisa mencegah kita Dari perbuatan keju dan mungkar Nah teman-teman sekalian Quran meminta kita Setiap kali solat Usahakan bacaan-bacaan Solat kita itu Dengan tilawah Bukan hanya dengan kera'ah Baca Pahami Amalkan Paham Ini yang dikerjakan Nabi Dalam solat malamnya Dalam setiap solatnya Terhusus solat malamnya Karena bahasan kita Tentang solat malam Begitu saking pahamnya Nabi Begitu baca ayat Quran ini Beliau diam dulu Kalau tentang surga memohon Kalau tentang neraka Minta dibebaskan umatnya Demikian seterusnya Sehingga kualitas solatnya itu Lebih meningkat Anda kalau gak percaya Silahkan ya Misal Mulai hari ini Anda petakan Setiap bacaan solat Takbir Ada bacaannya Iftitah ada bacaannya Fatiha ada bacaannya Ruku ada bacaannya I'tidal ada bacaannya Pertama pertanyaan saya Dari semua gerakan solat Yang diiringi dengan bacaan solat itu Berapa persen Bacaan solat yang sudah Anda pahami sampai hari ini Silahkan cek Ini kan aneh ya Ini aneh ini Tiap hari kita solat Paling minimal 5 waktu Dikerjakan setiap hari Tapi yang tiap hari kita kerjakan Kita gak paham Apa yang dilakukan Di bagaimana solat kita bisa Hushu kalau kita gak ngerti Apa yang dilakukan Sujud gak paham yang diungkapkan Ruku gak ngerti yang dibaca Duduk di antara dua sujud Itu doa Tapi gak ngerti yang dibaca Bagaimana solat kita bisa Hushu kalau kita gak ngerti Yang dibacakan Anda urusan dunia sampai ngerti Bahkan Allahu Akbar Mengendarai mobil saja Sampai dibaca dulu Sampai paham Jadi caranya Ini begini Handphone anda sampai dipelajari dulu Petunjuknya Ini begini Featurenya seperti ini Gunakannya begini Kamera begini Kalau selfie Fijit ini yang balik Kalau foto orang lain begini Kalau lensi seperti ini Dipahami Dan persoalannya Urusan dunia Tidak akan dibawa pulang ke akhirat Kalau untuk yang sementara Anda begitu serius Kenapa yang urusan akhirat kita Tidak serius kita disitu Nah ini poin pertamanya Teman-teman sekalian Jangan-jangan selama ini Kita solat tapi gak ngerti Yang kita bacakan Karena itu Saran saya Setiap kita mau solat Misal setiap hari Kita punya mata pelajaran Bagi-bagi Hari ini saya mau ngerti Bacaan takbir saya dulu Takbir Apa artinya Allahu Akbar Bukan cuma Allah maha besar Karena saat anda solat Tiga yang bekerja Kalau ingin khusyuh Satu lisan yang bicara Dua fikiran menerjemahkan Tiga hati yang meresapi Di begitu tangan anda bergerak Lisan anda mengucapkan Allahu Akbar Fikiran menerjemahkan Allah maha besar Hati anda meresapi Ya Allah Saya ikirkan engkau yang maha besar Saya mohon ampun Ya Allah Setiap hari Kadang saya merasa besar Dibandingkan orang lain Sombong pada orang lain Merasa hebat Angkuh pada yang lain Merasa benar sendiri Ketika anda punya perasaan Seperti itu Maka kualitas solat Anda akan terjaga dengan baik Di sini ini poinnya Apalagi solat malam Silahkan cek Begitu anda bangun malam Saya tutup Anda bangun malam Lalu anda bacakan dua iftitah misalnya Allahumma ba'id baini Wa baini khatayaya Kama ba'adta baini Al-Mashriki wal-Maghrib Ya Allah Saya mohon ya Rabb Ba'id baini Wa baini khatayaya Saya mengaku ya Allah Khotoya Salah Tambah ya kecil Ngaku Saya salah Di khatayaya itu Saya mengakui Saya banyak salah Cara menerjemahkannya Ya Allah Saya mengakui di malam ini Ya Allah Saya banyak salah Saya banyak salah ya Allah Tapi saya mohon Kepadamu ya Rabb Tolong ampuni saya Ba'id baini wa baini khatayaya Jauhkan saya dengan kesalahan saya Ya Allah Sejauh-jauhnya saya tidak ingin lihat Seperti engkau pisahkan timur dan barat Yang tidak pernah bertemu Saya ingin terpisah dari kesalahan saya Ampuni saya Allahumma nakini minal khatayaya Kama yunaqat thawbul abdiadu minaddanas Ya Allah Saya ingin hidup dalam keadaan bersih dari dosa Ya Allah Bersihkan saya dari dosa Seperti pakaian putih dibersihkan dari noda Allahumma gsili bil ma'i wa tarji wal barat Allahumma gsili bil ma'i wa tarji wal barat Allahumma gsili bil ma'i wa tarji wal barat Ketika Anda menyebutkan dosa itu Anda bayangkan Bagaimana lisan Anda membuat ibu Anda menangis Tangan Anda menyakiti orang Anda buruk pada orang lain Anda tangis diri Anda di situ Begitu Anda menangis Dosa Anda jatuh air mata Anda Silahkan rasakan Keadaan salat tidak ada yang paling indah Kecuali di malam itu Yang paling hebat ketika Anda taubat Taubat diterima Begitu Anda sujud Anda meninggal pada saat itu Taubat diterima Sujud diterima Dan jadi amalan bagi Anda Dosa dihilangkan Sujud jadi pahala Dan ketika dosa diampuni Semuanya Habis dosa Anda Sujud Pertama kalinya Anda sujud pada saat itu Itulah pahala Anda pada saat itu Jadi yang luar biasa Anda pernah berbuat banyak Kerjakan ini Kerjakan itu Begitu Anda taubat Hapus dosanya Nol Begitu Anda sujud Meninggal sujud Dia dapat pahala Disinilah pahala Anda Dosa tidak ada amal salah Amal solehnya muncul Surga bagi Anda teman-teman Ada seorang punya banyak salah Dia taubat Begitu dia taubat Dia istighfar Dia syahadat di hadapan Nabi Setelah syahadat Dia naik keuntanya Begitu naik keuntanya Unta keplek Untanya mati Kata Nabi Ini keimanan yang paling bagus Modal sedikit Keuntungan banyak Masya Allah Mau begitu? Nanti asar ya Bentar lagi Itu pun kalau meninggal Kalau tidak kita tidak punya pilihan Jadi saya simpulkan dari sini Kesimpulannya Saya agak cepat Sifat Malam ini Pertama dari segi jumlah rakaat Nabi tidak memberikan batasan Sekalipun Kebiasaan Nabi menunaikan Sebelas rakaat Jadi Kalau kita ingin tiru Nabi dari jumlah rakaatnya Maka boleh kita tunaikan Sejumlah sebelas rakaat Sah ditunaikan Tapi kalau Anda pun Melebihi sebelas rakaat Itu artinya Anda meniru Nabi dari ucapannya Karena Nabi mengatakan Silahkan tunaikan Tanpa batasan Kalau fajar Mau tiba Tunaikan satu rakaat Jadi dua-duanya Mengikuti sunnah Nabi Paham seperti ini? Kesimpulan kedua Baik yang mengerjakan Sebelas Atau lebih Daripada sebelas Yang paling utama Adalah sifat Dari segi Kekhusuan Bacaan Dan penundaiannya Jadi Kalaupun Anda tunaikan Sebelas rakaat Atau lebih Usahakan untuk Memperbanyak Bacaan Ayat Al-Quran Karena semakin Banyak dibacakan Semakin banyak Pahala bisa diraih Semakin banyak Pahala bisa diraih Semakin banyak Peluang menutup Kesalahan yang pernah Dikerjakan Semakin kesalahan Tertutup Semakin kecil dosa Semakin besar Peluang untuk masuk Kedalam surga Tiga Terima kasih solat-solat kita. Maka Nabi memberikan isyarat kepada kita dalam kegiatan solat malam ini, agar supaya solat-solat kita diusahakan dipahami setiap bacaannya, supaya meningkat dan berpengaruh pada kualitas kehusuan kita saat menunaikan solat. Maka mulai hari ini, silahkan petakan setiap gerakan solat dan tidak usah terlalu muluk-muluk setiap hari, ambil setiap satu gerakan. Misalnya hari ini, takbir dulu sampai paham betul. Besok iftita. Besoknya lagi Al-Fatihah. Besoknya lagi setiap surat yang akan kita baca. Besoknya lagi bacaan ruku. Pahami sampai mengerti betul. Rasakan saat membacanya. Besoknya lagi, i'tidal. Demi Allah saya katakan, kalau konsisten belajar anda begini, dalam sebulan kita bisa memahami semua gerakan dan bacaan solat dan anda akan lihat, akan terjadi perbedaan dalam solat anda. Kalau tidak percaya, silahkan. Akan ada perbedaan dalam kualitas dan keadaan solat kita. Itulah kesintih dari solat malamnya Nabi SAW. Kita belum selesai dari bab ini. Karena nanti setelah Nabi salat, amalan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Subhanallahumma, bihamdika, syahadu anda ilaha ila anta, astagfiruka wa tubu ilaik wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. La'fuminkum, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.